Halo ketemu lagi dengan saya Isan kali ini kita mau cekin ini udah gue yang main untuk gapnya kita mau bikin di-di lagi yang di-di lagi kita mau bikin di-di lagi yang low budget caranya ini dia punya ini dilitasi ring disini ya ini dikasih ribu disini diselipin mungkin pakai atau di-di lagi di-di lagi di-di lagi diameternya itu 57 57,6 ini disini nanti offset diameternya disesuaikan aja dengan ini kita langsung proses saja nah sekarang ada ini nih ada minuman kaleng ini barukan negara bisa apapun itu pakai spread atau fanta atau minuman kaleng lain apa sih yang bisa dilakukan sama minuman kaleng ini ini tuh mau kita pakai untuk ganjel ini gear gearnya jajak karena kan jajak masih pakai busing bus 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 gear ya rubber pakai rubber itu boss gear tahanan gearnya ini kita gunting jadi kayak macam packing ya macam packing terus kita ukur kita buat dia jadi seperti washer atau ring nah kita gunting dulu deh kita lihat prosesnya nah kita gunting dulu deh kita lihat prosesnya tarifi tabi turun sindang kera tuk pari men selamat menikmati selamat menikmati ukurannya sekitar 57,6 inset diameternya nanti kita gunting terus kita gantle nah ini adalah minuman kaleng ini mau dibuat packing karena kita buat packing seukuran inside diameternya gear terus outside diameternya ini sekitar 5mm 5mm kemudian itu kalau tidak salah 5mm 6,7 diameter ini 57,6 atau 57 terus dilebihkan 5mm ini kita potong nah ini ini yang keroknya itu ada gapnya ini juga ada gapnya kemarin kemarin coba kita akalin dulu akalin akalinnya pakai apa ini dia yang kemarin minuman mineral air mineral apa namanya minuman kaleng kita pakai dua dulu kita lihat bedanya ini kita buka dulu pakai tang snap ring layer snap ringnya kita buka ini ini mudah waduh snap ringnya juga ini tinggal dimasak dimasukkan saja sulit sekali nah ini setelah dipasang ini kelihatan kan warah kuning washer kita bikin washer dia jadi gak gerak minuman apa namanya minuman kalengnya bisa kita minum sisanya bahan-bahannya bisa kita gunakan ini ada dua ya dua washer itu hitam dua washer dan dia udah duduk semua sempurna di dalamnya udah gak goyang kanan kiri terus ini udah gak goyang kanan kiri terus gak oblak nanti kita tes jalan yuk kita coba gimana impresinya pakai washer custom nah itu nah ini nih udah dipakai beberapa hari masih tetep masih tetep gak goyang bagus dia gak aja mundur gak ada legnya kanan kiri juga gak ada PRnya hanya ini nih santainya dor ceng kenceng kenceng kendor kayaknya harus pakai yang 48 hsbt mungkin PR selanjutnya ya sama gearnya gini juga udah ini otomatis ikut sama rantainya haus Oke itu trik simple cara sederhana kalau lagi tanggung bulan kalau lagi apa namanya di tempat yang tidak memungkinkan untuk ganti boskir ganti boskirnya ini kita bisa pakai minuman kaleng untuk diselipin di sini terus yang kemarin kan udah juga ya yang eh di dalamnya itu dalam baut boskirnya ini asnya tuh dikasih plat tipis buat minuman kaleng juga jadi pas baut itu masuk sepanjang lingkarannya ini dimasakin plat tipis biar dia ngepres empat-empatnya terus ininya juga nih yang yang kemarin kita lakuin yang tadi kita lakuin yang kemarin-kemarin kita lakuin kemarin tadi kemarin kita lakuin dan hasilnya cukup untuk semen bulan semen tahun bisa tergantung gimana cara makanya oke sekian video kali ini jangan lupa klik like komen serta subscribe dan share agar video-video ini semakin bermanfaat begitu aja episode kali ini video simpel cara mengatasi gear Tiger obrak boskirnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya jauh like oke 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 oke